Pada video kali ini, gue akan bahas mengenai introvert lagi bro Oh iya, sekedar info buat lo yang belum tau tentang introvert Introvert adalah sifat kepribadian yang ditandai dengan fokus pada perasaan internal daripada rangsangan eksternal Dengan kata lain, orang introvert cenderung mendapatkan energi dari menghabiskan waktu sendirian Sementara orang introvert mendapatkannya dari interaksi sosial Orang introvert cenderung tertutup, pendiam, dan senang menyendiri Hal tersebut kerap membuatnya dianggap sebagai pribadi yang tak asik dan sulit bergaul bro Padahal, dibalik itu semua, terdapat berbagai kelebihan yang dimiliki oleh orang introvert Ada sekitar 25-40% orang introvert di seluruh populasi dunia bro Bahkan Sir Isaac Newton, Albert Einstein, J. Carl Walling, dan tokoh-tokoh hebat lainnya juga termasuk ke dalam golongan orang tersebut Seorang introvert umumnya dapat melindungi dirinya sendiri dengan baik Selain itu, mereka juga lebih senang merencanakan dan merendungkan sesuatu Ada pun berbagai kelebihan introvert yang jarang disadari bro Yang pertama, mampu berpikir kreatif Seperti yang dikatakan Albert Einstein Bahwa kemonotonan dan kesunyian hidup yang tenang dapat merangsang pikiran kreatif Kreatifitas dalam pemikiran orang introvert didorong oleh fantasi dan imajinasi yang dimilikinya Oleh sebab itu, banyak penulis dan seniman berpakat yang cenderung masuk ke dalam golongan introvert bro Yang kedua adalah, dipenuhi ide yang out of the book Orang introvert cenderung tak memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang ada Dan lebih memilih untuk membuat aturan sendiri bro Bahkan, pikiran orang introvert juga menjadi lahan yang subur untuk berkembangnya ide-ide inovatif Atau out of the book Mark Zuckerberg dan Bill Gates menjadi contoh orang introvert yang dipenuhi dengan ide brilian ini bro Yang ketiga, jadi pendengar yang baik Secara alami, seorang introvert cenderung mahir dalam mendengarkan bro Ia dapat menjadi seorang pendengar yang baik Bahkan, rata-rata orang mempercayai hal tersebut Tak heran, jika introvert kerap dijadikan tempat berbagai pikiran dan kelukesah karena Akan mendengarkan dengan seksama dan dapat menyimpan rahasia dengan aman Yang keempat adalah, keahliannya mengamati begitu luar biasa Meski dalam suatu kelompok ia cenderung diam Namun, salah satu kekuatan besar yang dimiliki oleh orang introvert Adalah keahliannya dalam mengamati bro Ia dapat menangkap perasaan orang lain Dengan membaca apa yang tersirat dan menafsirkannya dengan baik Sebagai pendengar yang ulung Tentu saja orang introvert tahu dan paham dengan apa yang ada di pikiran lawannya Yang artinya bro, introvert dapat membaca perasaan lawan bicaranya Yang kelima adalah, memiliki pertemanan yang awet Meski hanya berteman dengan segelindir orang Namun, pertemanan orang introvert cenderung awet bro Kepekaan dan pemahamannya yang mendalam terhadap orang lain Membuat hubungan yang dibangun menjadi lebih bermakna Memiliki sedikit teman pun sudah cukup dan tak membuatnya merasa kesempian bro Pilihan mana yang paling rilat sama hidup lu bro Please, komen di bawah ya Buat di sini jiwa lagi Semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!